Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mendukung penjelasan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 45 yang sedang kita bahas Di antaranya adalah tentang hadis tentang syafaat uzma Syafaat uzma adalah syafaat milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti pada hari kiamat yang Rasulullah berikan kepada seluruh umat Islam Ahlul Kabair Bukan hanya khusus untuk umat beliau tetapi juga untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya Mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin Al-Alamin Lahu al-Ni'mat walahu al-Fadl walahu al-Thanau al-Hasan Wa salawatu Allah al-barri rahim Wa al-melayikati al-mukarrabin Ala seyyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin Allahumma la sehla illa ma jajaltahu sehla Wa enta tajajalul hazna iza shi'ta sehla Allahumma rizukna al-ikhlasa fi al-niyati wal-qawli wal-amal Wa ba'du Ila Nabiya al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Wa ikhwanihi minal anbiya wal-mursalin Wa shuhadai wa s-salihin Khususan ila sultanil awliyaa Shaykhya Abdul Qadir al-Jilani Wa Shaykhya Ahmad al-Rifa'i Wa Shaykhya Baha'idina Naqshanbandi Wa Shaykhya Abdul Allah al-Harari Wa ila arwahi jami'i muasisi jami'i nahbatil ulama'a Al-Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari Wa Shaykh Bisri Sansuri Wa Shaykh Abdul Wahab Hasbua Wa ila arwahi jami'i ahli al-Qubur Min al-Muslimin wal-Muslimat Wa al-Mu'minin wal-mu'minat Min mashariq al-Ardi ila mugharibiha Khususan ila arwahi abaina wa umahatina Wa ajdadina wa jadadina Wa mashaykhina wa mashaykhimashaykhina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina shiraatal mustaqim Shiraatal lezina ala'anta alayhim Ghairil maghulubi alayhim Waladadzim Amin Hadirin hadirat Kemuslimin muslimat Pemirsa Madhu TV Rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur kita Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali Mempertemukan kita semuanya Di majelis ilmi din Pengajian kitab Atau pengajian Tafsir ayat-ayat akhidah Yang beberapa hari ini Kita membahas tentang Beberapa ayat terkait dengan Amaliyah Ahlus sunnah wal jamaah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan anugerah istiqamah Kepada kita semuanya Sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu agama Dengan baik dan dengan benar Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan Terlimpahkan Kepada Nabi Agung Makhluk termulia Pemimpin dari seluruh manusia Nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para keluarganya Sahabatnya Serta seluruh umat islam Yang mengikuti ajaran-ajarannya Ila yawmil qiyamah Hadirin hadirat rahimakumullah Mari kita mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Karena hanya dengan niat yang ikhlas Maka amal yang kita lakukan Akan berpahala Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini kita akan Membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 45 Surat Al-Baqarah ayat 45 Yaitu Ayat yang menjadi dalil Bagi ahli sunnah wal jamaah Tentang bolehnya istighothah Bismillahirrahmanirrahim Wasta'inu bisabri wassalah Wa innaha lakabiratun Illa ala lakashi'in Wasta'inu bisabri wassalah Wa innaha lakabiratun Illa ala lakashi'in Wasta'inu bisabri wassalah Dan mintalah tolong kalian Dengan sabar Dan sholat Dan sesungguhnya Wa innaha lakabiratun Dan sesungguhnya sholat itu Benar-benar berat Illa ala lakashi'in Kecuali bagi orang-orang yang khusua Hadirin hadirat rahimakumullah Ayat ini Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman Kepada kita semuanya Bahwa jika kita memiliki hajat Kita memiliki keperluan Atau kita sedang menghadapi banyak permasalahan Atau musibah Maka hendaknya kita meminta tolong Atau isti'anah Disini bahasanya Isti'anah Meminta tolong Dengan sabar dan sholat Dimana sebagian ulama Menafsirkan sabar Dalam ayat ini Dengan puasa Sehingga Wasta'inu Bisabri wassalah Artinya meminta Tolonglah kalian Dengan puasa dan sholat Ketika kita Memiliki Suatu hajat Suatu keperluan Maka Hendaknya kita Meminta pertolongan kepada Allah Dengan Berpuasa Dan juga dengan melaksanakan sholat Ayat ini Apa namanya Memerintahkan tentang Hal itu Yaitu meminta tolong kepada Allah Dengan puasa Dan dengan sholat Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini Dijadikan sebagai dalil Oleh ahli sunnah wal jamaah Tentang bolehnya istighasa Dengan selain Allah Jadi Dalil tentang Bolehnya istighasa Dengan selain Allah Nah Kenapa Bisa Seperti itu Karena Istighasa Itu adalah Bagian dari istighana Jadi istighana Dan istighasa Itu Merupakan Dari sisi makna Itu sangat dekat sekali Bahkan memiliki makna dasar Meminta tolong Istighana itu meminta tolong Istighasa itu juga meminta tolong Wazannya juga sama Dari wazan Istaf'ala Istighana Istighana Yesta'inu Istighanatan Istighasa Yesta'githu Istighasatan Yang artinya meminta tolong Yang artinya meminta tolong Hanya saja Istighana itu lebih umum daripada istighasa Karena istighana itu maknanya meminta tolong secara umum Baik ketika seseorang dalam keadaan terjebet Ataupun dalam keadaan biasa tidak terjebet Pokoknya meminta pertolongan Itu namanya istighana Nah Sementara istighasa itu adalah meminta tolong Yang khusus yaitu meminta tolong Ketika dalam keadaan sempit Ketika dalam keadaan terjebet Itu yang disebut istighasa Jadi Tolabul ghausi Indadbiri Meminta pertolongan ketika dalam keadaan sempit atau terjebet Itu makna istighasa Nah Dengan demikian berarti Istighasa itu lebih khusus dari istighana Atau dengan kata lain Istighana lebih umum daripada istighasa Maka dikatakan istighasa itu pasti istighana Tetapi kalau istighana belum tentu istighasa Karena istighasa itu bagian dari istighana Maka kalau dikatakan Maka masuk di dalamnya adalah istighasa Karena apa? Karena meminta tolong Itu ada kalanya Meminta tolong dalam keadaan normal Dan ada kalanya Meminta tolong dalam keadaan seseorang terjebet Atau dalam keadaan sempit Misalnya dalam keadaan biasa Dalam keadaan normal Seseorang mengatakan kepada Kepada orang lain Tolong bawakan tas saya Nah ini namanya istighana Meminta tolong dalam keadaan normal Dia kalaupun membawa sendiri Dia bisa Tetapi dia mengatakan kepada temannya Misalnya Tolong bawakan tas saya Itu namanya istighana Tetapi ketika seseorang dalam kondisi terjebet Dalam keadaan susah Misalnya Sudah gak makan seminggu Misalnya uang gak ada Yang dihutangi juga gak ada Gak ada yang mau menghutangi dia Kemudian dia mengatakan Tolong Itu namanya apa? Istighasa secara bahasa Karena Dia sudah dalam keadaan Sempit Terjebet Gak ada jalan lain Kecuali tolong Kecuali meminta Tolong Ini namanya Istighasa Istighasa adalah bagian dari Isti'anah Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wasta'inu Bisabri wassalah Artinya Masuk di dalamnya Istighasahlah kalian Dengan sabar dan sholat Meminta tolonglah Baik dalam keadaan normal Atau dalam keadaan Isti'anah Dalam keadaan sempit Terjebit Bisabri wassalah Dengan sabar Yang sebagian ulama Memaknainya dengan puasa Wassalah Dengan sholat Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah disini Ada dalil Tentang bolehnya Istighasa Dengan selain Allah Kenapa? Karena Dalam ayat ini disebutkan Bisabri wassalah Sabar Dan sholat Yang sabar Dimaknai oleh sebagian ulama Dengan puasa Sementara puasa itu Bukan Allah Puasa itu selain Allah Itu adalah makhluk Amalan Amalan Yang Allah ciptakan pada makhluk Artinya dia adalah makhluk Sholat adalah makhluk Ini bukan Allah Tetapi Selain Allah Dia adalah makhluk Ayat itu mengatakan Minta tolonglah kalian Dengan puasa Dan dengan Sholat Artinya Meminta tolonglah kalian Dan dengan Selain Allah Yaitu dalam hal ini Adalah puasa Dan sholat Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sama seperti yang kemarin kita sebutkan Kemarin kita katakan Jika boleh Tawasul dengan mafdul Maka Ya Lebih utama boleh Tawasul dengan yang afdul Dalam hal ini Puasa Dan sholat Pertanyaannya Jika Jika Apa namanya Bukan pertanyaan Logikanya Jika Puasa Jika boleh kita beristihana Jika boleh kita beristihazah Dengan puasa Dan sholat Maka lebih utama Maka lebih utama Kita boleh Untuk beristihana Meminta tolong Dengan nabi Dan para wali Kenapa Karena nabi Lebih mulia Daripada sholat Karena nabi Lebih mulia Daripada puasa Bukankah Sudah kita Sampaikan Bahwasannya Afdulul makhlukat Itu adalah Rasulullah Sholat 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 adalah Makhluk Puasa adalah Makhluk Ka'bah adalah Makhluk Langit adalah Makhluk Arish adalah Makhluk Dan nabi Muhammad Adalah Afdulul Makhlukat Makhluk yang Paling Utama Para nabi Seluruhnya Adalah Makhluk yang Paling Utama Wa kulla Faddalna Ala al-alamin Dan dari Semua para nabi Yang paling utama Adalah Nabi-Nabi Ulul Azmi Dan dari Nabi-Nabi Ulul Azmi Yang paling Mulia Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Disini Sangat jelas Jika Kita boleh Beristighazah Boleh Beristih'anah Dengan Sholat Dengan Puasa Dengan Sabar Apalagi Beristighazah Dengan Nabi Maka itu Lebih Secara akal Lebih Boleh Dibandingkan Dengan Istih'anah Dengan Sholat Atau Dengan Puasa Dan istih'anah Dengan sholat Dan puasa Sudah jelas Bolehnya Kenapa Karena Sudah Diperintahkan Di dalam Al-Quran Wasta'inu Bisabri Wasolah Hadirin Hadirat Rahimakumullah Maka Maka jika Jika ada Kelompok Dalam hal ini Wahabi Kemudian Mengharamkan Istighazah Dengan Selain Allah Dalam hal ini Dengan Istighazah Dengan Nabi Atau Istighazah Dengan Wali Maka Ini tertolak Oleh Ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45 Yang sedang Kita Bahas Ini Wasda'inu Bisabri Wasolah Hadirin Hadirat Kamuslimin Muslimat Pemirsa Madutifi Rahimakumullah Ini Adalah Hanya Satu Dalil Yang Dimiliki Oleh Ahlus Sunnah Waljamaah Tentang Bolehnya Tentang Bolehnya Istighazah Selain Ini Masih Banyak Ayat Maupun Hadis Yang Menunjukkan Tentang Bolehnya Istighazah Dengan Selain Allah Kita Sebutkan Misalnya Beberapa Hadis Dari Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Berdukung Penjelasan Dari Ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45 Yang Sedang Kita Bahas Di Antaranya Adalah Tentang Hadis Tentang Syafaat Uzma Syafaat Uzma Adalah Syafaat Milik Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Nanti Pada Hari Kiamat Yang Rasulullah Berikan Kepada Seluruh Umat Islam Ahlul Kabair Bukan Hanya Khusus Untuk Umat Beliau Tetapi Juga Untuk Umat Umat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Untuk Umat Nabi Adam Umat Nabi Nuh Umat Nabi Idris Umat Nabi Musa Umat Nabi Ibrahim Dan Seterusnya Mereka Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Syafaat Dari Panasnya Atau Dari Azab Panasnya Terik Matahari Dimahsyar Nanti pada Hari Qiyaman Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Bahasanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Inna Syamsa Tadnu Yawm Al-Qiyamati Hatta Yablughal Arakun Nisfal Uzun Fabain Mahum Kedhalik Istagathu Bi Adam Thumma Bi Musa Thumma Bi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Perhatikan Disini Rasulullah Bersabda Maknanya Inna Syamsa Sesungguhnya Matahari Tadnu Yawm Al-Qiyamah Akan Didekatkan Pada Hari Kiyamat Hatta Yablughal Araku Sehingga Keringat Itu Akan Mencapai Nisfal Uzun Separuh Separuh Dari Apa namanya Separuh Dari Telinga Sudah Apa Mau Menenggelamkan Hidungnya Sehingga Tidak Bisa Sulit Untuk Bernafas Karena Tenggelam Air 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 Keringat Keringat Tercepet Apa Apa yang Mereka Lakukan Istagasu Bi Adam Mereka Beristighasa Dengan Nabi Adam Alayhis Salam Artinya Meminta Pertolongan Dengan Nabi Adam Alayhis Salam Adam Adam Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kemudian Bisa Memberikan Syafaat Tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Melepaskan Panasnya Terik Matahari Dari Umat Islam Pelaku Dosa Besar Dari Umat Nya Dan Juga Umat Umat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Syafaat Ini disebut Asyafa'ah Al-Uzma Kenapa? Karena Diberikan oleh Nabi Bukan hanya Untuk Umatnya Saja Tetapi Juga Untuk Umat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Disini Jelas Bahkan Menggunakan Lafat Istighasah Bahwasannya Umat Islam Pelaku Dosa Besar Yang Mendapatkan Azab Berupa Panasnya Terik Matahari Pada Hari Kiamat Mereka Beristighasah Dengan siapa Istighasahnya Dengan Para Nabi Pertama Dengan Nabi Adam Kemudian Dengan Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Mereka Beristighasah Dengan Para Nabi Artinya Apa? Mereka Meminta Tolong Kepada Nabi Adam Nabi Musa Nabi Nuh Nabi Muhammad Agar Berdoa Kepada Allah Untuk Melepaskan Azab Terhadap Mereka Berupa Panasnya Terik Matahari Ketika Itu Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ada Hadis Yang Lain Kita Untuk Memperkuat Meskipun Bagi kita Umat Islam Ahlus Sunnah Waljamaah Satu Ayat Sudah Cukup Untuk Membuktikan Tentang Bolehnya Istighasah Dengan Selain Allah Dengan Nabi Atau Wali Tetapi Sebagian Orang Dari Kalangan Apa Namanya Dari Kalangan Wahabi Itu Dengan Satu Ayat Terkadang Mereka Tidak Merasa Cukup Dengan Satu Hadis Terkadang Mereka Tidak Merasa Cukup Meskipun Hadis Itu Apa Namanya Statusnya Sahih Terkadang Mereka Masih Mencari Cari Menanya Nanya Tentang Dalil Yang Lain Dalil Yang Lain Yang Bisa Membuktikan Kebenaran Yang Dalam Hal Ini Adalah Bolehnya Istiqhothah Perlu Diketahui Bahwasanya Hadis Yang Baru Saja Kita Kita Sebutkan Yaitu Tentang Istiqhothah Umat Islam Pelaku Dosa Besar Nanti Pada Hari Kiamat Itu Adalah Hadis Sahih Karena Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dalam Sahih Al-Bukhari Tetapi Untuk Memperkuat Laki Kita Sebutkan Hadis Yang Lain Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Itu Pernah Terjadi Sebuah Pacekli Ini Disebutkan Dalam Sebuah Riwayat Hadis Jadi Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Itu Pernah Terjadi Pacekli Pacekli Artinya Dia Tidak Lama Tidak Turun Hujan Sehingga Kemudian Menjadikan Sedikit Makanan Sehingga Menjadikan Banyak Yang Kelaparan Menderita Kelaparan Pada Saat Itu Di Saat Pacekli Itu Ada Seorang Laki-laki Yang Datang Kemakam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dulu Pada Zaman Itu Kalau Mau Datang Kemakam Rasulullah Ya Mudah Langsung Bisa Datang Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Seperti Sekarang Karena Sekarang Sudah Apa Namanya Dikuasai Oleh Orang-orang Wahhabi Sehingga Umat Isram Untuk Berziarah Kemakam Rasulullah Tidak Bisa Leluasa Bisa Hanya Dari Kejauhan Memegang Apa Namanya Menyentuh Dinding Makamnya Saja Kesulitan Untuk Masa Sekarang Tetapi Pada Masa Lalu Seseorang Kalau Berziarah Kemakam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Bisa Mendekat Dan Bahkan Langsung Bisa Bersentuhan Dengan Tanah Kubur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Anhu Ada Seorang Laki-laki Berziarah Kemakam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Laki-laki Itu Beristirah 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 Dengan Nabi Beristirah Dengan Nabi Dia Mengatakan Di Makam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Istasqi Istasqi Li Ummatika Fa Innahum Kada Halaku Dia Mengatakan Apa Ya Rasulullah Memanggil Nabi Yang berada Di dalam Kuburnya Ya Rasulullah Istasqi Li Ummatika Fa Innahum Kada Halaku Wahai Rasulullah Istasqi Memintalah Hujan Kepada Allah Untuk Umatmu Meminta Hujan Kamu Kepada Allah Untuk Untuk Ummatmu Fa Innahum Kada Halaku Karena Sesungguhnya Umatmu Itu Mereka Telah Binasa Artinya Mereka Mau mati Karena Karena Kelaparan Karena Pacekle Yang Sangat Lama Nah Ini Istiqhasa Lafadnya Saja Dia Langsung Memanggil Nabi Mengatakan Ya Rasulullah Istasqi Wahai Rasulullah Mintalah Hujan Ya Tentu Kepada Allah Ya Rasulullah Mintalah Hujan Untuk Umatmu Karena Umatmu Sudah Mau Binasa Karena Kelaparan Di musim Pacekli Ini Ini Adalah Namanya Istiqhasa Lafad Seperti Ini Namanya Istiqhasa Meminta Tolong Dan Ini Istiqhasa Dengan Selain Allah Meminta Tolong Kepada Allah Dengan Nabi Karena Dia Memanggil Nabi Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Mintalah Hujan Untuk Umatmu Karena Mereka Sudah Mau Binasa Nah Ini Namanya Istiqhasa Dilakukan Di saat Seseorang Dalam Kondisi Terjepit Kondisi Kondisi Yang Menjepit Pada Saat Itu Adalah Kelaparan Dimana Mana Karena Pacekli Kemarau Yang Sangat Panjang Ini Hadis Ini Kemudian Apa Namanya Sahabat Atau Seorang Laki-laki Seorang Laki-laki Yang Melakukan Ini Kemudian Pulang Setelah Istiqhasa Itu Di makam Nabi Kemudian Pulang Dan Di malam Harinya Dia Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Mimpinya Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kepada Laki-laki Ikti Umar Kamu Datanglah Kepada Umar Khalifah Al-Khalifah Rasid Yang Kedua Pengganti Abu Bakr As-Siddiq Radhiallahu Anhu Ikti Umar Kamu Datanglah Kepada Umar Fakari Hussalam Bacalah Salamku Padanya Artinya Sampaikan Salam Nabi Salamku Salam Nabi Kepada Umar Wa Akhbir Anakum Yuskawun Dan Beritahu Umar Bahwasannya Akan Diturunkan Hujan Bahwasannya Umat Islam Akan Mendapatkan Siraman Hujan Wa Kullahu Dan Katakanlah Kepada Umar Alaikal Gaisu Alaikal Gais Katakanlah Kepada Umar Kamu Harus Cerdas Dengan Bersungguh Berusaha Melayani Umat Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Ini yang Disabdakan oleh Rasulullah Kepada Laki-laki Yang Beristighatha Di Makam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Selanjutnya Laki-laki Ini Kemudian Datang Kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab Radhiallahu Anhu Untuk Menyampaikan Salam Rasulullah Kepada Beliau Karena Seseorang Kalau Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Sesungguhnya Dia telah Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Disebutkan Di dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Man Ra'ani Filmanami Faqadra'ani Hakk'a Barang Siapa Yang Melihatku Di dalam Tidurnya Maka Benar-benar Dia telah Melihatku Artinya Bermimpi Bertemu Nabi Itu Berbeda Dengan Bermimpi Ketemu Ketemu Siapa Si Fulan Atau Si Fulanah Itu Berbeda Atau Bermimpi Ketemu Si Bapak Atau Ibu Yang sudah Meninggal Dunia Misalnya Itu Berbeda Bermimpi Ketemu Rasulullah Artinya Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Dengan Sebenar-benarnya Dan Orang Yang Bermimpi Ketemu Rasulullah Maka Dia Telah Mendapatkan Bushra Dia Telah Mendapatkan Kabar Gembira Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apa Kabar Gembiranya Bahwa Dia akan Mati Khusnul Khotimah Akan Mati Dalam Keadaan Beriman Ini Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Lain Bahwa Beliau Bersabda Barang siapa Yang melihatku Dalam Keadaan Tidur Maka Dia akan Melihatku Dalam Keadaan Jaga Artinya Dalam Keadaan Tidur Dia akan Melihat Rasulullah Bahkan Meskipun Dia tidak Pernah Ke Madinah Meskipun Dia tidak Pernah Berziarah Kemakam Rasulullah Meskipun Dia tinggal Di Indonesia Yang jauh Dari Madinah Tetapi Dia akan Melihat Rasulullah Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Tidak Datang Tetapi Orang Itu Akan Melihat Nabi Dia Di Indonesia Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Di Al-Madinah Al-Munawwarah Karena Menurut Pendapat Yang Kuat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Yuzar Wala Yazur Rasulullah Itu Diziarai Bukan Menziarai Meskipun Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Bahwa Terkadang Rasulullah Datang Kepada Halakah Halakah Tertentu Tetapi Menurut Pendapat Yang Kuat Tidak Rasulullah Karena Kemuliaannya Karena Keagungannya Maka Beliau itu Yuzaru Wala Yazur Beliau itu Diziarai Bukan Beliau yang Berziarah Keumat Keumatnya Itu Menurut Kaul Yang Lebih Kuat Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Merupakan Ne'mat Yang Sangat Akum Yang Setiap Kita Hendaknya Berusaha Untuk Mendapatkan Ne'mat Itu Kenapa Yaitu Tadi Karena Dengan Seseorang Telah Bermimpi Dengan Nabi Artinya Dia Telah Mendapatkan Bushro Dia Telah Mendapatkan Kabar Gembira Tetapi Yang Belum Bermimpi Ketemu Nabi Dia Belum Mendapatkan Bushro Dan Seseorang Tidak Tahu Dia Belum Mendapatkan Kabar Gembira Itu Seseorang Tidak Tahu Apakah Dia Akan Mati Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Atau Rasulul Khatimah Karena Itulah Maka Berusaha Seseorang Untuk Bisa Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Mimpinya Dalam Tidurnya Salah Satunya Dengan Belajar Dengan Mempelajari Ilmu Ilmu Akamah Dengan Mempelajari Ajaran Ajaran Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Mempelajari Ajaran Ajaran Nabi Kemudian Dengan Berusaha Mengamalkan Ajaran Ajaran Rasulullah Kemudian Dengan Mendakwahkan Dengan Memperjuangkan Akidah Ajaran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Itu cara Itu cara Yang Paling Efektif Dengan Mempelajari Ajarannya Mengamalkan Ajarannya Dan Memperjuangkan Ajarannya Diperjuangkan Didakwahkan Di tengah-tengah Umat Maka ini Cara Paling Efektif Selain Kemudian Ditambahkan Dengan Kita Memperbanyak Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Khususnya Di saat Seseorang Akan Tidur Dia Memperbanyak Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka ini Akan Mempermudah Bagi Seseorang Untuk Bisa Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bermimpi Ketemu Nabi Bukan Sesuatu Yang Mustahil Bukan Sesuatu Yang Mustahil Banyak Para Awliya Banyak Para Salihin Banyak Kalangan Umat Islam Bahkan Yang Tidak Termasuk Salihin Tidak Termasuk Awliya Yang Mereka Bisa Bermimpi Bertemu Dengan Nabi Mereka Para Santri Penuntut Ilmu Banyak Di antara Mereka Yang Telah Bermimpi Bertemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Tidurnya Karena Ada Sebagian Orang Yang Meragukan Mungkin Seseorang Bermimpi Ketemu Nabi Itu Sesuatu Yang Biasa Di kalangan Umat Islam Sesuatu Yang Biasa Di kalangan Para Pecinta Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Sesuatu Yang Mustahil Mungkin Di kalangan Di kalangan Orang-orang Yang Tidak Bergelut Dalam Apa Namanya Dalam Da'wah Dan Dalam Ilmu Itu Sesuatu Yang Sulit Tetapi Bagi Mereka Bahkan Di antara Mereka Ada yang Setiap Malam Bertemu Nabi Para Awliya Ada Yang Sangat Sering Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Tidurnya Karena Ini Adalah Anugerah Ini Adalah Fadlun Min Allah Yang Allah Berikan Kepada Orang Yang Allah Kehendaki Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Kita Kembali Kepada Permasalahan Laki-laki Ini Bertemu Dengan Nabi Dalam Mimpinya Dan Dalam Mimpinya Rasulullah Bersabda Kepadanya Datang Kamu Besok Kepada Umar Sampaikan Salamku Kepadanya Beritahu Kepada Umar Bahwa Umat Islam Akan Segera Mendapatkan Hujan Allah Akan Segera Menurunkan Hujan Kepada Mereka Dan Katakan Kepadanya Alaik Al-Kais Alaik Al-Kais Andaknya Kamu Lebih Cerdas Lagi Dalam Mengurus Umat Islam Hadirin Rahimakum Allah Kemudian Ini Pun Disampaikan Kepada Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Apa Yang Dilakukan Umar Apakah Umar Mendengar Cerita Dari Sahabat Ini Dari Laki Laki Ini Kemudian Umar Marah Mengingkari Apa Yang Dilakukan Oleh Laki Laki Ini Ternyata Tidak Tidak Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Sama Sekali Tidak Mengingkari Apa Yang Dilakukan Oleh Laki Laki Ini Sama Sama Sekali Perlu Diketahui Bahwa Nama Laki Laki Ini Adalah Bilal Ibn Haris Al Muzzani Bilal Ibn Haris Al Muzzani Nama Laki Laki Yang Beristih Dimakam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Tidak Marah Rasul Siapa Namanya Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Tidak Mengingkari Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Bilal Ibn Haris Al Muzzani Seandainya Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Bilal Ibn Haris Al Muzzani Ini Adalah Sebuah Kemungkaran Kesyirikan Sebagaimana Dituduhkan Oleh Orang Wahabi Maka Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Al Faruk Pasti Yang Pertama Kali Mengingkarinya Umar Ibn Khattab Kita Tahu Beliau Berkelal Al Faruk Tidak Takut Kepada Siapapun Dalam Menekatkan Kebenaran Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Syaitan Pun Takut Berpapasan Dengannya Karena Keberaniannya Dalam Menekatkan Kebenaran Jika Jika Setan Mau Lewat Jalan Sini Kok Ada Umar Dia Lewat Jalan Yang Lain Takut Ketemu Siapa Namanya Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Syaitan Umar Ibn Khattab Yang ketika Berhijrah Ke Madinah Beliau Terang Terangan Berbeda Dengan Sebagian Sahabat Yang Pokoknya Hijrah Umar Ibn Khattab Mengumumkan Di depan Ka'bah Beliau Mengumumkan Saya Akan Hijrah Siapa Yang Ingin Istrinya Menjadi Janda Dan Anaknya Menjadi Yatim Cekat Saya Di sana Saya Akan Hijrah Ke Madinah Gak Ada Yang Berani Karena Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Al-Faruq Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Kalau Perbuatan Bilal Ibn Harith Al-Muzani Ini adalah Perbuatan Yang Mungkar Ini adalah Perbuatan Apalagi Angkarul Mungkarat Kemungkaran Yang Paling Mungkar Yaitu Syirik Pastilah Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Akan Mengingkarinya Ketika Sahabat Bilal Ibn Harith Al-Muzani Menceritakan Apa Yang Dilakukannya Di Makam Rasulullah Sallallahu Al-Alihi Wassalam Tetapi Ternyata Enggak Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Sama Sekali Tidak Mengingkarinya Artinya Beliau Menganggap Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Bilal Ibn Harith Al-Muzani Sebagai Perkara Yang Baik Dalam Agama Sebagai Perkara Yang Dibolehkan Di Dalam Agama Hadirin Rahimakum Allah Hadis Tentang Ini Itu Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bayy Haqi Sebagaimana Dikutip Oleh Ibn Qasir Dalam Kitab Al-Bidayah Wa Nihayah Ibn Qasir Ini Ulama Yang Disukai Oleh Orang Orang Wahabi Karena Dia Murid Dari Ibn Daimiyah Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Ini Cukup Dua Hadis Dan Satu Ayat Ini Sebenarnya Sudah Cukup Sebagai Dalil Bagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tentang Bolehnya Beristighazah Dengan Nabi Atau Wali Dan Istighazah Ini Sudah Menjadi Tradisi Bagi Kita Umat Islam Dari Dulu Hingga Sekarang Istighazah Dengan Nabi Istighazah Dengan Wali Ini Sudah Menjadi Sebuah Tradisi Bahkan Di Indonesia Kita Memiliki Tradisi Ada Istighazah Bacaan Bacaan Khusus Yang Memang Disebut Sebagai Istighazah Bahkan Ada Istilah Lagi Ini Istilah Yang Baru Juga Namanya Istighazah Kubro Istighazah Besar Yang Diikuti Oleh Ribuan Orang Di Satu Tempat Ketika Dalam Keadaan Keadaan NO Biasanya Mengadakan Istighazah Kubro Di saat Bangsa Sedang Dalam Bahaya Kemudian Melakukan Istighazah Kubro Istighazah Besar-besaran Hadirin Rahimakumullah Dan Tradisi Ini Adalah Tradisi Yang Memang Sudah Diajarkan Sejak Masa Rasulullah Para Sahabat Dan Para Ulama Salaf Sehingga Tidak Perlu Raku Untuk Mengamalkan Istighazah Yang Seperti Ini Hadirin Yang Berbahagia Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Kita Garisbawahi Menjadi Titik Perhatian Kita Ketika Kita Beristighazah Agar Kemudian Permasalahan Ini Bisa Dipahami Dengan Benar Bahwa Ketika Kita Beristighazah Dengan Nabi Atau Wali Kita Mengatakan Ya Rasulullah Adrikni Ya Rasulullah Aghizni Misalnya Wahai Rasulullah Tolonglah Aku Wahai Rasulullah Tolonglah Aku Itu Apa Namanya Lafad Istighazah Atau Kita Kalau Istighazah Dengan Wali Mengatakan Ya Abdal Qadir Al Jilani Aghizni Ya Arrifa'i Aghizni Adrikni Itu Namanya Istighazah Dengan Wali Atau Langsung Memanggil Namanya Ya Muhammadah Misalnya Itu Namanya Istighazah Dengan Nabi Dengan Memanggil Nama Saja Atau Dengan Menggunakan Lafad Adrikni Aghizni A'ini Dan Seterusnya Itu Yang Disebut Dengan Istighazah Atau Redaksi Redaksi Dari Istighazah Kalau Dalam Istighazah Yang Biasa Dibaca Oleh Warga N.O Biasanya Disebutkan Qadda Qadhi Ladi Adrikni Ya Rasulullah Adrikni Ya Rasulullah Artinya Tolonglah Aku Wahai Rasulullah Redaksinya Seperti Itu Atau Seseorang Dengan Memanggil Namanya Seperti Yang Dilakukan Oleh Misalnya Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Ketika Beliau Sakit Kakinya Semacam Lumpuh Kemudian Ada Seseorang Yang Mengatakan Uzkur Ahab Banna Si Ilaika Seputlah Orang Yang Paling Engkau Cintai Kemudian Ibn Umar Mengatakan Ya Muhammad Seketika Itu Sembuh Sakitnya Itu Namanya Juga Istiwasa Artinya Ya Muhammad Artinya Tolonglah Wahai Muhammad Itu Maknanya Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maknanya Bagaimana Maknanya Ketika Kita Mengatakan Ya Muhammad Tolonglah Aku Artinya Tolonglah Aku Dengan Do'amu Wahai Abdal Qadir Al-Jilani Tolonglah Aku Artinya Tolonglah Aku Dengan Do'amu Seperti Tadi Istasqili Ummatika Artinya Mintalah Engkau Ya Rasulullah Bukan Rasulullah Yang Memberikan Hujan Bukan Rasulullah Yang Menciptakan Hujan Tetapi Wahai Rasulullah Mintalah Tolong Artinya Ya Rasulullah Mintalah Hujan Kepada Allah Ketika Kita Mengatakan Ya Rasulullah Adrikni Artinya Ya Rasulullah Tolonglah Kami Dengan Berdoa Kepada Allah Agar Menyelesaikan Permasalahan Kami Itu Maksudnya Ya Abdal Qadir Al-Jilani Adrikni Aghizni Maka Artinya Ya Abdal Qadir Al-Jilani Tolonglah Kami Dengan Do'amu Kepada Allah Agar Allah Menyelesaikan Urusan Kami Musibah Yang Menimpa Kami Itu Maknanya Seperti Itu Nah Maknanya Dari Lafad Itu Adalah Itu Kenapa Kita Meminta Tolong Kepada Nabi Agar Nabi Berdoa Kepada Allah Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Sedang Mendera Kita Itu Itu Karena Para Nabi Itu Hidup Di Dalam Kuburnya Para Nabi Itu Hidup Di Dalam Kuburnya Di Dalam Hadis Yang Diriwatkan Oleh Al-Bazzar Rasulullah Rasulullah Sallallahu Bersabda Al-Ambiyya'u Ahya'un Fi Kuburihim Yusallun Al-Ambiyya'u Ahya'un Fi Kuburihim Yusallun Para Nabi Itu Hidup Mereka Di Dalam Kuburnya Melaksanakan Sholat Nah Mereka Hidup Di Dalam Kuburnya Maka Kalau Kita Mengatakan Ya Rasulullah Adrikni Itu Sesuatu Yang Wajar Sesuatu Yang Wajar Artinya Wahai Rasulullah Tolonglah Kami Dengan Doamu Kepada Allah Agar Menyelesaikan Permasalahan Saya Ini Itu Maksudnya Dan Nabi Itu Masih Hidup Di Dalam Kuburnya Al-Ambiyya'u Ahya'un Fi Kuburihim Yusallun Sehingga Ketika Nabi Isra' Para Nabi Kan Keluar Dari Kuburnya Kemudian Datang Ke Al-Masjid Al-Aqsa Untuk Menyambut Kedatangan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Kajang Nabi Muhammad Sendiri Beliau Juga Termasuk Para Nabi Hidup Di Dalam Kuburnya Nah Kalau Kita Kepada Para Wali Itu Memang Sebagian Para Wali Itu Juga Memiliki Tasorruf Setelah Wafatnya Berbeda Dengan Orang Biasa Orang Islam Biasa Kalau Sudah Mati Dia Tidak Bisa Melakukan Tasorruf Tasorruf Itu Tindakan Tertentu Untuk Membantu Orang-orang Yang Masih Hidup Seorang Wali Itu Terkadang Dia Bisa Keluar Dari Kuburnya Untuk Membantu Orang Yang Masih Hidup Ini Dan ini Sudah Terbukti Terjadi Berkali-kali Pada Para Awliya Para Wali Meskipun Mereka Masih Meskipun Mereka Sudah Wafat Tetapi Mereka Terkadang Masih Keluar Untuk Membantu Para Muridnya Para Santrinya Orang-orang Umat Islam Itu Para Awliya Seperti Itu Berbeda Dengan Orang-orang Mumin Biasa Maka Mereka Akan Tersibukkan Jika Mereka Kafir Atau Ahlul Kabair Bisa Jadi Mendapatkan Azab Di Dalam Kuburnya Tetapi Kalau Para Awliya Sebagian Tidak Semuanya Sebagian Di Antara Mereka Itu Masih Memiliki Tasarruf Setelah Wafatnya Beliau Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Harus Diperhatikan Lagi Adalah Bahwa Sama Kemarin Ketika Kita Menceritakan Tentang Tawassul Bahwasannya Ketika Kita Mengatakan Adrikni Ya Rasulullah Tolonglah Wahai Rasulullah Tolonglah Aku Keyakinan Kita Tidak Berubah Keyakinan Kita Tidak Berubah Keyakinan Kita Tetap Meyakini Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Pencipta Segala Sesuatu Allah Adalah Annafi'u Allah Adalah Adharruh Allah Adalah Pencipta Manfaat Allah Adalah Pencipta Mabarruh Itu Keyakinan Yang Tidak Pernah Lepang Dari Dalam Hati Kita Tidak Pernah Hilang Dari Dalam Hati Kita Karena Itu Adalah Aslul Iman Itu Adalah Dasar Keimanan La Ilaha Itu Menjadi Pegangan Utama Ketika Kita Mengatakan Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Tolonglah Aku Keyakinan Kita Pencipta Pertolongan Adalah Allah Nabi Muhammad Adalah Sebab Dari Pertolongan Allah Ketika Kita Mengatakan Ya Abdal Qadir Al Jilani Adrik Tolonglah Aku Baga Artinya Kita Tidak Meyakini Sahab Abdul Qadir Itu Bisa Menciptakan Pertolongan Tetapi Allah Yang Menciptakan Pertolongan Tetapi Dia Adalah Sebab Dari Pertolongan Allah Tidak Ada Bedanya Sama Sekali Ketika Kita Ketika Kita Meminta Tolong Kepada Sesama Orang Yang Masih Hidup Misalnya Ya Ahmad Tolonglah Aku Utangi Saya Uang Apakah Saya Meyakini Bahwa Ahmad Bisa Menciptakan Pertolongan Tidak Sama Sekali Tidak Tetapi Disini Kita Meyakini Allah Adalah Pencipta Pertolongan Sementara Ahmad Adalah Sebab Pertolongan Allah Kepada Kita Pada Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Pertolongan Makhluk Tidak Bisa Menciptakan Pertolongan Terbukti Tidak Setiap Orang Yang Meminta Tolong Kepada Sesama Kemudian Dia Mendapatkan Pertolongan Seseorang Misalnya Dia Punya Uang Banyak Kemudian Kita Tidak Punya Uang Kita Minta Tolong Kepada Dia Apakah Jika Kita Mengatakan Tolonglah Aku Pasti Akan Tertolong Tidak Kalau Allah Tidak Berkehendak Untuk Menolong Kita Maka Orang Ini Yang Punya Uang Banyak Tidak Tergerak Untuk Memberikan Uang Itu Kepada Kita Karena Pada Hakikatnya Pencipta Pertolongan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Itu Adalah Sebab Dari Pertolongan Allah Bukan Pencipta Pertolongan Dan Meminta Tolong Kepada Sesama Bukan Kufur Bukan Syirik Bahkan Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Dalam Hadis Disebutkan Jika Kita Boleh Mengucapkan Atau Menggunakan Redaksi Tolonglah Aku Kepada Orang Yang Hidup Lalu Kenapa Tidak Boleh Kita Mengatakan Tolonglah Aku Kepada Orang Yang Mati Kenapa Tidak Boleh Sama-sama Bukan Pencipta Orang Hidup Bukan Pencipta Orang Mati Juga Bukan Pencipta Pencipta Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Sebab Ini Adalah Sebab Dalam Keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Hadirin Hadirat Rahimakumullah Sampai Disini Ngajian Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Barakallahu Fikum Wallahul Muwaffiq Fila Akhlami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salatullahi Salatullah Salamullah Ala Al-Hadi Rasulillah Al-Hadi 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 Terima kasih.